KOMISI 7 DPR RI mendorong BP Tangguh meningkatkan kontribusi melalui Corporate Social Responsibility atau CSR dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat untuk memperbesar akses mencapai sosial ekonomi yang lebih baik. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke LNG Tangguh, BP Tangguh di Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Heron mengatakan, Komisi 7 akan mengawasi pelaksanaan CSR BP Tangguh sehingga sumber daya alam Papua Barat yang dikelola BP Tangguh memberikan kontribusi besar untuk kemakmuran rakyat setempat. Herman mengapresiasi BP Tangguh didominasi tenaga kerja dalam negeri termasuk putra asli daerah. ditempatkan pada posisi strategis dalam pengoperasian LNG Tangguh. Departemen yang menurut saya ini memiliki kapasitas lebih tinggi ya, misalkan untuk mengoperasikan di room control dan lain sebagainya, ini juga sudah mengakomodir. Anggota Komisi 7 DPR RI Peggy Patricia Patipi mendorong BP Tangguh bekerja sama dengan Pemda di Papua Barat dalam mengembangkan potensi masyarakat Papua, khususnya generasi muda, untuk bersaing dengan SDM dari luar Papua. Kedepannya BP Tangguh diminta memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak Papua Barat sehingga terserap menjadi tenaga kerja BP Tangguh. Ikut menikmati pembangunan yang bersama-sama dengan Tangguh, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat di mana. Dari Papua Barat, ST Kartika, TVR Parlemen melaporkan.